Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Danau ini tak mampu menampung debit air hujan yang beberapa bulan terakhir mengguyur sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Akibat banjir ini sejumlah aktivitas warga jadi terganggu. Anak sekolah pun harus naik perahu jika ingin menyeberang. Banjir ini terjadi sejak Kamis lalu. Ketinggian air bervariasi antara 80 cm hingga 1,5 meter. Muhammad Nasir salah seorang warga bahkan memperkirakan ketinggian air diperkirakan akan terus bertambah, mengingat curah hujan yang terus meningkat. Kapan terjadi banjir ini? Sejak mulai kemarin. Dari air Danau Tempe melihat ke wilayah Kelurahan Wata. Terus ada sekitar berapa? Sekitar 80-an. Ketinggian air sendiri? Sekitar 80 cm. Kenapa masyarakat masih bertahan? Ya warga masih bisa bertahan karena masing-masing mempunyai rumah panggung. Terus untuk saat ini keperluan meresak warga apa? Keperluan masyarakat untuk membutuhkan air bersih. Meski menjadi langganan banjir, namun warga menolak untuk direlokasi dan memilih bertahan di rumah panggung mereka masing-masing. Firly Ibrahim, AJP News Terima kasih telah menonton!